Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin Amin Ya Rabbil Alamin Oke sudah lama saya tidak mereksen video dari FH Channel Dan kebetulan sekali ada requestan daripada teman-teman sekalian Di Instagram dan juga di kolom komentar ya Ada video terbarunya Yaitu terlebih saya halakan Oke Niat sedekah Koktel cedok murah sekali makan dah kenyang Wow Ini macam video daripada Abang Aspar Badrul Tapi ini bukan yang viral di TikTok guys Beda kayaknya ya Nah jom kita tengok videonya Let's go Jangan lupa guys subscribe guys FH Channel ya Bezakan tempat dia Encik Faridzul Baru hari ni first time nak buat video Abang Menarik lah Baru buka ke Baru buka ke Yang ni dah dua minggu dulu ya Oh baru lagi Oh dua minggu Pasal benda ni pun kat sini takde orang buat Kita jual lah Ambil sendiri Ambil sendiri Cedok sendiri Ni apa Ini nata di kukur bang Yang ni ada tiga pewa Kewiri Kiwi dengan nanas Okay Nari Ni tembikai susu Ni agar-agar 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 Ni memang kita takde semalam potong bang Pagi ni potong terus jual Oh iya ke Okay Ni tembikai Tembikai Laici Laici Weh sedap ni laici ni Okay buah nagar Bagian otomotif kereta lah Detailing 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 Saya Kau ingat GK Gelai kereta Tapi sebab Semalam Saya close kedai terus Pasal overhead dah terlampau tinggi Setelah saya close Saya masuk sini Saya ada kedai kat Janggapun Detailing Saya dah buat dua tahun Tak boleh recover Nak tutup Saya tak nak cedok sendiri kan Nak minta abang yang Buat kan Boleh Abang buat lah Dua Dekat sini korang boleh cedok sendiri Tapi saya datang Request abang ni cedok Nak manjang Nak manjang-manjang Korang datang cedok sendiri je Okay Tak kisah buah apa kita ambil Janji penuh bekas tu Ya Penuh bekas ni 8 ringgit 8 ringgit je Okay Datang di koko Burak lah Honeydew Anggur Sedap Kecu Kecu Tapi buah kita tukar bang Kadang ada mangga kita masuk mangga Esok ada rotmallow Ni hari-hari ada buah lain-lain Tengok Kadang Saya masuk Ada lagi satu portion Apa Mangga susu Sedap kan Oh my god Lepas tu bagi dia Susu kan Nice Okay guys Macam mana rasa dia Hmm 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 Memang power Hmm Ha Spesial kat sini kita boleh Kita boleh sedok sendiri Ha Tak lah akak tadi kan Bismillah Oh memang Maksud ni Okay Berarti kuah Bukan kuah Berarti milk Ataupun susu dia Campuran racikannya tu memang sedap Macam tu lah Kan Sedap sampai tak terkata Memang ngam Nampak sangat sedap guys Asli Memang berbaloi Kalau ada orang nak buat tempahan ke Sekarang majlis dah ada Paling kecil kita buat RM5 Kalau cik ni besar ni RM8 Kalau tu RM8 kita kecil sikit lah Kecil sikit buah pun kita tak ada lah Overall macam ni kan So dengan bajet RM5 Lain Cikang kira macam mana Satu kad jambu ni bang Buat satu bang Boleh bang Okay Buat apa ni guys Kok enak banget kayaknya ya Siapa yang buat ni Ni wife saya bang Oh isteri yang buat Kan Oh my god Yang mana ni bang Kismis Oh longan Oh longan Oh longan Oh my god Apa ini guys Macam sedap eh Okay dia tambah gula guys Oh ada esnya Oh Dia tambah Oh my god Dari penampakannya enak sih Asli 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 Sedap Sedap Dia ada rasa Selasih tu Selasih Dia ada rasa macam Lacee tu Lacee Memang enak mah Minya kombinasi tu memang Cun Please mantau guys Memang sedap Recommended sangat Inspirasi pertama Daripada siapa sebenarnya Daripada wife Atau memang idea abang sendiri Daripada wife Okay Wife suggestin kita Pasal kita nak cek benda yang simple Okay Planning dia lah Check benda simple Dan planan So Kita try Untuk buah pun Saya cakap Awang-awang kat sini Siapa datang mungkin Tak ada buah yang sama lah Macam ni kalau Contoh termikas susu habis Saya masuk Melon Sunmelon Kita ada buah-buah tempatan Kita masuk-masuk Buah ni Saya tak ada simpan Stock yang lama Pasal saya tak ada Chiller Saya tak ada Volume So saya beli buah tu Dengan kuantiti yang Tak agak banyak So kalau kuantiti macam ni bang Agak-agak boleh dapat berapa bekas Ada 100 bekas Tak sampai bang Tak sampai 80 ke? 80 bekas? Tak sampai bang Asal benda portion macam ni Saya tak boleh estimate Pasal saya bagi customer Ambil sendiri So kadang dia ada ambil Lebih saya sedekah je lah Kadang Dia memang cakap So tutup Tapi kadang tak boleh tutup So saya sedekah je Itu niat saya lah Memang saya nak naik one Terbaik lah Orang buat lagi besar Memang saya ada niat Memang saya nak bagi sedekah Kalau tutup ni Kita boleh tutup Saya bagi 8 Kalau terlebih pun saya halal je bang Estimate tutup ni Masya Allah Macam kat 50 pun Mungkin 40 lebih lah Kalau yang bekas ni lah Selalunya kita kat restock Tengah hari kita restock lagi Bang Kalau ada orang datang kat sini Kita nak Lajar diorang boleh? Tapi sepertaranya diorang ada kat sini lah Kalau ada orang datang Boleh-boleh Kak nak tanya sikit boleh tak? Pernah beli kat sini? Pernah banyak kan dia beli dah Oh dah banyak kan Terima kasih bang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sedap lah Memang sangat sedap Sekumen lah Ya Terima kasih Terima kasih Saya nak minta tolong abang Saya kira 50 bungkus lah 50 Itu boleh tak? Kita nak bagi orang percuma? Boleh Boleh Abang tolong sampai kan? Boleh-boleh Boleh eh? Tapi abang cakap Jangan cakap affection Cakap ada orang lagi Boleh? Okey Terbaik Terbaik Masya Allah Tak apa Abang ambil je 400 yang ni Kita bagi kat orang Kan? 400 tu untuk abang Tambah buah lagi Yang tu lebih untuk abang Semoga abang Dimewahkan rezeki Dipermudahkan urusan Diberi keselan yang baik Ya Allah Yang kita bagi abang tu Daripada penonton Infrasional Dengan yang sama Okey Okey Kita nak buat answer dulu Nanti kita Abang bagi je lah Boleh Saya akan bagi Boleh 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 Oke Assalam Oke guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya Video terbaru dari Abang FS channel Ya Oh my god Dan Apa ya Ketika Berbagi Pasti Banyak kebahagiaan Yang kita dapat Seperti itu Bahagia ketika melihat Pedagangnya senang Bahagia ketika melihat Orang-orang yang beli itu senang Ya kan Dan Masya Allah Disitu Kita akan mendapatkan Banyak kebahagiaan Apabila kita Banyak membahagiakan orang Apabila orang Perlu bantuan Seperti itu Kita bantu Mereka akan senang Macam itu Makanya Istilahnya dalam Kehidupan kita itu Di dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W Ya sebaik-baik manusia Adalah Yang bermanfaat Untuk manusia lainnya Terutama Yang bisa membahagiakan Seperti itu Macam ada orang Yang perlu pertolongan Kita tolong Ada orang yang Perlu sokongan Ataupun apapun Ya kan Nah kita bantu Kalau kita bisa Macam itu Kalau tak bisa Kita doakan Kepada Allah S.W Setidaknya Kita tidak Menyanyiakan Ya Dengan apa Yang Allah Berikan kepada Kita semua Semoga kita Termasuk orang-orang Yang senantiasa Dalam kebajikan Dalam Lindungan Allah S.W Dan juga Senantiasa Menyebarkan Kebaikan Dan juga Senantiasa Menyebarkan Kebahagiaan Kepada orang lain Jangan pernah Berhenti Untuk bersedekah Jangan pernah Berhenti Untuk senantiasa Membahagiakan orang Karena Kebahagiaan orang lain Akan datang Kepada kita juga Tidak mungkin Allah S.W Membiarkan Orang yang Sudah membantu Saudaranya Orang yang Sudah membantu Ya Orang-orang Sekitarnya Bahkan Orang yang Menolong Binatang Saja Allah S.W Akan membalas Dengan Kebaikan Allahuakbar Allahuakbar Terima kasih Buat teman-teman semua Jangan lupa untuk Di like, share, komen Dan subscribe Channel ini Dan saya Apa-apa untuk diri Support guys Abangnya tadi Beli koktelnya Ya kan Tapi itu memang Macam Sedap Sangat Jadi memang Kalau abang Wan tadi Dengan abang Fahmi Itu memang Cakap Memang Sedap Padu Sempoi Cantulah Kata-kata beliau Terima kasih Buat teman-teman semua Pokoknya support terus Dan tempatnya Tadi sudah ada Di video Teman-teman tinggal Tonton lagi Di FH channel Dimana tempatnya Dan datangi Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pemben Utudri Apabila ada salah Kata mau dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax